selamat menikmati sintrasi yang gue pakai yaitu menggunakan sistem RAS sistem RAS itu Recirculating Aquaculture System ya ini kolamnya udah kosong karena ikannya udah gue jual ke temen gue temen gue pengen nyoba buat budidaya ikan nila juga di rumahnya disini gue pakai pompa 3000 liter per jam nah di chamber pertama ini adalah filter mekanis filter mekanisnya gue isiin jaring nelayan karena menurut gue jaring nelayan juga udah cukup buat jaring kotoran si ikan nah dari chamber pertama turun ke chamber kedua di chamber kedua ini filter biologis yang gue isiin karang jahe batu apung sama lava rock nah filter biologis ini berfungsi sebagai rumah bakteri pengurai apa yang diurai yang diurai itu adalah amoniak amoniak akan diurai menjadi nitrit dan nitrit akan diurai menjadi nitrat disini gue pakai ember bekas cet dan ini pipa satu setengahin nah dari chamber kedua akan turun ke chamber ketiga di chamber ketiga ini juga isinya filter biologis nah ini k1 caldness kenapa pakai k1 caldness karena kelebihannya dia gak perlu sering-sering dibersihin karena udah diaduk sama aeraton jadi kita gak usah sesering ngebersihin seperti filter mekanis disini aerotornya belum gue taruh nah dari chamber ketiga ini air akan turun ke hidroponik kenapa gue pakai hidroponik karena sepengalaman gue bakteri pengurai itu hanya mengurai nitrit lalu menjadi nitrat dan nitrat itu tidak bisa diurai lagi dan hanya bisa diserap oleh tumbuhan makanya gue pakai hidroponik nah air akan keluar dari sini kelebihan sistem ras kita gak usah sering-sering ganti air kalau mau kuras juga paling seminggu sekali kita kurangin 10% dari debit air lo tambah lagi yang baru nah itu aeronorm sebelumnya belum gue taruh di chamber ketiga disini gue pakai tiga chamber mekanis biologis dan biologis lalu ke hidroponik nah disini gue juga nyadikan pembuangan buat chamber pertama biasanya gue bakal ngebuka pipa ini satu atau dua hari sekali buat ngebuk pendapan yang ada di chamber pertama nah yang terakhir ini gue ngelakuin penggaraman karena buat ngilangin jamur parasit dan bakteri yang merugikan buat ikan disini nanti gue bakal depin dan biar tersirkulasi selama satu hari satu malam terima kasih buat yang udah nonton disini gue buat saling sharing pengalaman aja karena pengalaman kita juga gak sama jadi kita bisa berbagi di kolom komentar jangan lupa like komen share and subscribe wassalamualaikum bora foto vlogi wabero pepli